Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Unit Reserse Kriminal Polsek Pademangan, Jakarta Utara membekuk seorang pelaku pencuri spesialis kendaraan bermotor roda dua jenis metik yang beraksi dengan memakai kain sarung Rabu Siang. Aksi pelaku tertangkap kamera pengantai milik salah satu warga. Inilah rekaman CCTV milik warga yang memperlihatkan aksi seorang pencuri motor berinisial AGS saat menjalankan aksinya menggasak motor milik korban yang terparkir di pinggir jalan kawasan Ancol Pademangan, Jakarta Utara beberapa hari lalu. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sarung untuk mengelabui warga yang berada di dekatnya. Pelaku merusak kunci motor dengan menggunakan kunci letter T. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Guru Harif Darmawan, kasus ini terungkap dari penyelidikan 10 laporan yang diterima oleh polisi. Ini spesialis Buda Bid. Ini untuk kasus yang kedua ini kita tulis adalah spesialis Buda Bid. Ya, Alhamdulillah dari 10 laporan polisi yang masuk, Alhamdulillah kerja keras anggota, kemudian bersama dengan masyarakat bisa melakukan penangkapan terhadap para pelaku ini. Tersangkanya inisialnya AGS laki-laki Tangerang, kemudian tempat tanggal lahir tanggal 17 April 1976, pekerjaan serai ini sebagai pedagang tinggal di Kampung Koper, Kecamatan Persek, Kabupaten Banten, kemudian barang kupi yang kami amankan, STNK, kemudian flashdisk, flashdisk yang dia melakukan pencurian dan sebagainya ini ada di CCTV. Perbuatan para pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.